Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan hack and low season 1 part kedua. Dan kali ini kita akan ditunjukkan dengan Naksimurayama lagi. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di part pertama, terlihat kafe milik Naomi yang sudah hancur berantakan, kini akan diganti biaya perbaikannya oleh Wit Raskal. Oleh karena itu, Yamato dan Chiharu berinisiatif membersihkan barang-barang di kafe itu. Tapi gak lama kemudian, Yamato menemukan kota istikad yang Wit Raskal cari ada di jaket milik Chiharu. Jadi selama ini Chiharu pencurinya. Karena ketahuan, Chiharu pun lari. Dan Yamato gak mampu mengejarnya. Sementara di tempat lain, Sigan berhasil menemukan Lala. Dia mengikuti Lala dengan hati-hati, sampai ke sebuah tempat yang bernama Nameless Road, yang merupakan markas dari geng Root Boys. Sebelum lanjut, kita akan kenalan dulu apa itu Nameless Road. Nameless Road adalah tempat bagi anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Tempat bagi orang yang tidak punya tempat untuk pergi. Dan Nameless Road adalah kota yang tidak mempunyai hukum. Tapi di kota ini, mereka mempunyai pelindung yaitu Root Boys. Kelompok pelindung Nameless Road yaitu Root Boys dengan ketuanya bernama Smoky. Lalu anggotanya ada Takeshi, Sion, dan Pi. Di geng Root Boys, selain jago bertarung, mereka juga jago dalam parkur. Mereka punya gaya bertarung yang indah, bahkan mungkin yang paling indah dibanding kelompok SWAT lainnya. Mereka lompat dari satu gedung ke gedung yang lain. Kembali ke Sidan yang lagi mengintip Lala dari kejauhan. Yang baru dia tahu, ternyata Lala adalah adik dari Smoky. Ketika dia lanjut menguntit, dia kehilangan jejak Lala. Tapi kemudian dia malah menemukan hal yang tak terduga. Dia menemukan tempat-tempat produksi obat-obatan terlarang ada di daerah itu. Dan parahnya lagi, dia melihat Ciharu ada di sana. Sementara itu di tempat lain, Yamato pergi ke markas Wet Raskal untuk mengembalikan SD card yang didapatkan dari jaket milik Ciharu. Alasan satu-satunya kenapa Wet Raskal sangat menginginkan SD card itu dikarenakan di sana ada daftar transaksi obat-obatan terlarang. Mereka tidak suka jika di wilayah mereka beredar obat-obatan terlarang. Di CCTV, mereka melihat Lala adiknya Smoky yang melakukan transaksi itu. Sehingga dugaan mereka bahwa Root Boys ada di balik semua ini. Dan walaupun Yamato harus merasakan sedikit pukulan dari Rocky, dia berhasil meyakinkan Rocky kalau Sanore Ngokai nggak terlibat dalam bisnis kotor apapun. Yamato melaporkannya kepada Cobra. Mereka menduga kalau Sidan sekarang berada di Nameless Road. Oleh karena itu, Cobra dan yang lainnya bergegas menuju ke sana untuk menjemput Sidan. Tapi tiba-tiba Sidan muncul dari belakang. Sidan lalu menceritakan semuanya. Dia memberikan sebungkus obat terlarang bernama Redram yang diambil dari Nameless Road. Dia juga menceritakan kalau Ciharu juga ada di sana. Di tempat lain, Imura Group cukup frustasi karena belum bisa menguasai wilayah Sword. Presiden mereka Imura Tatsumi memberikan kesempatan kepada Noboru untuk menjalankan rencananya. Tapi apabila gagal, dia nggak akan diampuni. Noboru datang ke kelompok Darumaika. Tapi kelompok ini sama seperti yang lain. Mereka menolak bergabung dengan Kuryu Group. Pada saat itu tidak ada ketua mereka di sana. Dimanakah ketua geng Darumaika? Kita akan tahu itu nanti. Di sisi lain, Kobra dan Noboru bertemu lagi di tempat di mana mereka dulu sering berkumpul. Kobra belum menyerah mengajak Noboru untuk kembali ke Sanorengokai dan memintanya keluar dari Imura Group. Tapi jawaban Noboru masih tetap sama. Dia sudah menghapuskan masa lalunya. Kobra juga mendengar ucapan Noboru kalau Sanorengokai dan kelompok-kelompok lainnya adalah kelompok yang hanya bisa memacakan masalah dengan cara berkelahi. Di tempat lain, Yamato nggak bisa berhenti mencemaskan Chiharu. Oleh karena itu, dia datang sendiri ke Nameless Road. Tapi Road Boys sudah mencegatnya. Di sana terjadi perbincangan di mana Yamato menuduh Road Boys membuat retram. Nggak berapa lama muncul Sidan dan Tetsu, lalu terjadi perkelahian antara geng Road Boys dan Sanorengokai. Tapi pada saat Yamato dan Smoky sedang bertarung, Smoky tiba-tiba batuk-batuk dan mengeluarkan darah. Dan ini menjadi kesempatan bagi Yamato dan yang lainnya untuk kabur. Sidan, Tetsu, dan Yamato pada akhirnya bisa lolos dari kejaran Road Boys dan mereka berhasil sembunyi. Mereka lalu pergi menuju tempat produksi retram yang Sidan lihat sebelumnya. Mereka langsung menemukan Chiharu tanpa pikir panjang. Yamato dan yang lainnya mengambil Chiharu. Chiharu menjelaskan kalau ini semua dia lakukan dengan membayar hutang ayahnya. Nofuru menawarkan pelunasan hutang ayahnya dengan syarat Chiharu harus bekerja di pabrik retram dan Chiharu harus melaporkan aktivitas Sanore Ngokai padanya. Karena Chiharu tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk melunasi hutang ayahnya, Chiharu pun menerimanya. Di pabrik retram, Sion yang merupakan anggota dari Road Boys juga terlibat di dalamnya. Pada adegan ini terungkap kalau kekacauan di toko Naomi dan perselisian antara Road Boys dan Wettlaskal adalah olah dari Nofuru yang merencanakannya. Mendengar ucapan Chiharu, Yamato marah dan mengobrak nabrik pabrik retram. Sion juga kena pukul sama Yamato. Dan tempat itu jadi hancur berantakan. Gak berapa lama kemudian, geng Road Boys juga datang ke situ. Disusul sama Wettlaskal yang juga datang. Wettlaskal hampir bertarung dengan Road Boys karena kesal dengan pabrik retram yang ada di situ. Apalagi obat-obatannya sudah sampai ke wilayah Wettlaskal. Tapi Yamato menghentikan mereka dan menjelaskan kesemuanya kalau ini semua adalah olah dari Imura Group. Dan Imura Group ingin mengandu domba antar geng Diswod. Pada akhirnya, konflik dalam Suwod sudah reda karena semuanya sudah jelas. Sion yang ikut dalam bisnis kotor terpaksa meninggalkan Imla's Road karena peraturan dari kota ini tidak memperbolehkan ada obat-obatan terlarang. Walaupun sebenarnya Sion melakukan ini semua demi menghasilkan uang untuk membawa Smoky ke dokter. Tapi lagi-lagi di momen itu, Smoky kembali batuk. Noboru diajar habis-habisan oleh Nikaido karena dia gagal menghancurkan Suwod. Bahkan pabrik reda milik Imura Group juga harus ikut hancur karena olah Noboru yang tidak hati-hati. Noboru lalu dikurung oleh mereka di ruangan semacam gudang. Chiharu yang merasa bersalah memutuskan untuk keluar dari Sanorengokai. Tapi Kobra dan Yamato melarangnya karena mereka tidak akan pernah meninggalkan teman mereka dalam masalah. Akhirnya mereka kembali tertawa seperti sedia kalah. Selanjutnya kita akan lanjut ke episode selanjutnya yang berjudul Darumaika. Di masa lalu ada satu anggota dari Kuryu Group yaitu Hyuga Group. Dalam rangka ingin membuat nama mereka semakin terkenal, mereka mengambil inisiatif untuk menantang Mugen, kelompok yang mengendalikan wilayah itu. Tapi karena kekuatan Mugen yang luar biasa, Hyuga Group dikalahkan dan akibatnya Hyuga Group dikeluarkan oleh Kuryu Group dan mereka kehilangan reputasi mereka. Dalam rangka untuk memulihkan reputasi Hyuga Group, putra keempat bersumpah untuk membalas dendam kepada Kuryu Group dan sisa-sisa anggota Mugen. Dia adalah Hyuga Norisa. Untuk mencapai tujuannya, tanpa peduli tentang menang atau kalah, dia tetap akan melakukannya. Dan untuk menghentikan Hyuga, tidak ada cara lain kecuali menempatkan dia ke penjara. Lalu ada dua laki-laki bersaudara yang ditendang keluar dari Mugen di masa lalu yaitu Totetsu Brother. Mereka bernama Ukyu dan Seikyu. Mereka berdua juga benci pada Mugen dan mereka mulai bergaul dengan Hyuga yang membuat mereka menjadi lebih bertekad untuk membalas dendam. Kini Hyuga dikeluarkan dari penjara oleh Imura Group dan Imura Group berharap keluarnya Hyuga akan menghancurkan SWORD. Setelah kembalinya Hyuga, mereka mulai menyerang kelompok SWORD. Mulai dari Weth Raskal, SMA Uya, dan Road Boys. Ini mereka lakukan untuk memberitahu bahwa Daruma Ika kini sudah bangkit kembali. Daruma sadar bahwa Imura Group memiliki tujuan untuk menghancurkan keseimbangan SWORD. Dan Hyuga membiarkan Imura Group berpikir demikian karena untuk mengalahkan Kureu Group, Hyuga ingin mengambil alih SWORD dan mengumpulkan lebih banyak anggota. Tapi sebelum itu, Hyuga ingin melakukan balas dendam terhadap Sanoh Rengokai di mana siswa-siswa anggota Mugen berada. Dan mereka pun langsung berangkat. Daruma sampai ke markas Sanoh Rengokai, di sana ada Shidan, Tetsu, dan Shiharu. Shidan memancing mereka untuk mengikutinya ke tempat lain jauh dari wilayah Sanoh Rengokai agar wilayah Sanoh tidak hancur. Shidan membawa mereka ke tempat seperti parkiran mal. Daruma mengeluarkan beduk dan mewarnai matanya menjadi merah. Mereka pun langsung tawuran. Kobra dan Yamato tidak ada di sana. Naomi memberitahu Kobra dan Yamato yang sedang berada di bar kalau anggotanya sedang tawuran. anggota Daruma banyak yang berjatuhan. Tidak berapa lama Yuga datang dan anggotanya yang sudah sempoyongan pada berusaha bangkit. Tapi Kobra dan Yamato juga datang dengan moginya. Yamato memberikan Yuga untuk berhenti melakukan tindakan-tindakan budu ini. Tapi pada saat itu Yuga bertekad tidak akan berhenti sebelum Kobra dan Yamato mati. Daruma lalu menyerang Kobra tapi sebelum itu terjadi mereka berhasil dihentikan oleh anak-anak Sanoh Rengokai. Pada saat ini Kobra merenung dan mengingat kembali kata-kata Noboru kalau mereka adalah kelompok yang hanya bisa menyelesaikan masalah dengan berkelahi. Di tempat lain Nikaido mengambil Noboru. Nikaido memberi kesempatan terakhir kepada Noboru dan memberikan pistol. Noboru pun menangis di situ. Yuga mulai bergerak terlihat dia bertarung seperti pesikopat. Dia bertarung tapi masih saja senyum-senyum sendiri. Bahkan dengan santainya Yuga juga memantahkan tangan lawannya seperti tidak ada dosa. Kobra berusaha menghentikannya dan tidak melawan. Tapi kemudian ketua dari kelompok suwet yang lain juga datang ke situ. Kobra meringatkan kalau musuh mereka yang sebenarnya adalah Umura Group. Jadi pertengkaran ini akan memberikan kesempatan bagi Umura Group untuk menghancurkan SWORD. Tapi Yuga tidak peduli dan terus mengejar Kobra. Tapi di sini Kobra sama sekali tidak melawan. Tidak lama kemudian ada hal yang sangat mengagetkan. Noboru datang ke sana sambil membawa pistol di tangannya dan mengancam orang di sana untuk bergabung ke dalam Umura Group. Jika salah satu dari mereka menolak Noboru tidak akan segan menembaknya. Kemudian Kobra berkata Dia beralasan kalau Sanoh Rengokai dibentuk untuk mempersiapkan tempat di mana Noboru bisa kembali. Tapi jika Noboru mengatakan bahwa Noboru tidak akan kembali buat apa ada Sanoh Rengokai. Yamato mulai mendekati Noboru seketika Noboru panik dan menarik pelatuknya. Tapi Ciharu mengadangnya dan beruntung tembakannya tidak mengenai apa-apa. Tapi mereka masih bernegosiasi di situ. Kobra mengerti kalau Noboru melakukan ini semua agar Sanoh Rengokai tidak mendapat masalah dengan Umura Group. Tapi cara Noboru salah. Setelah merasakan cara mana cucu dari Kobra pada akhirnya Noboru bertobat dan memutuskan untuk kembali kepada Kobra dan Yamato. Ketua geng yang lain cuma melihat doang. Hyuga pun nampaknya sudah meredakan amarahnya dan pulang dari situ. Sanoh Rengokai juga pulang. Akhirnya Noboru kembali pulang setelah sekian lama. Tapi tiba-tiba ada mobil yang menabrak Noboru. Pada scene akhir diperlihatkan Amamiya Kyude yang berpapasan dengan Kohaku ketika mereka di jalan. Ada apa sebenarnya? Lalu diperlihatkan kelompok yang penuh dengan kemewaan duniawi. Bahkan mereka menaiki mobil mahal? Siapakah mereka? Santai. Nanti jawabannya ada di season 2. Dan dengan ini season 1 berakhir. selamat menikmati. selamat menikmati.